selamat menikmati 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 Sebuah fenomena yang sangat memilukan menurut saya. Yaitu ada sebahagian manusia ketika mereka berhasil jangankan bermanfaat untuk orang lain, untuk ayah dan ibunya saja tidak bermanfaat. Ketika dia kecil, dia dipapah, dia dijaga, dia dididik, diawasi. Oleh ayah dan ibunya, kita sama-sama maklum bagaimana seorang ibu rela meninggalkan sawahnya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan dagangannya kalau beliau sedang berdagang. Ketika anak tak mahu ke sekolah, anak berkata, adik tak mahu sekolah, adik tak mahu sekolah. Ibu tinggalkan cuciannya. Ibu tinggalkan semua pekerjaannya antar anaknya ketika. Kadang ditunggunya sampai pulang. Selesai, masuk SD. Apa tujuan sang ibu? Apa tujuan sang ayah? Supaya anak berhasil. Udah selesai ke atas itu SD atau UIN. Selesai lagi SNP atau MSEN. Selesai lagi SMA atau MAN. Selesai lagi perguruan tinggi. S1. Tak cukup S1, S2. Ada yang ambil jurusan dokter. Ambil sebuah sialis. Oh, menghabiskan uang ratusan juta. Jual kebun ketika modal sudah habis. Jual sawah ketika uang sudah tak punya. Jual segalanya ketika sudah di titik-titik terakhir menjelang kesuksesan anak. Lalu berhasil. Sukses. Tapi apa yang dipraktekan oleh sebahagian anak begitu dia berhasil, dia berkeluarga, ayah dan ibunya. Dia apaikan? Semua pengorbanannya tercurahkan untuk sang istri. Semua penghasilannya dinikmati oleh istri dan anak-anaknya. Nilis. Dia tinggal di rumah gedung tapi ibunya masih tinggal di rumah rewak tempat dia dilahirkan dulunya. Tidak bermanfaat untuk Allah dan ibunya. Bagaimana kita menjadi hamba yang baik si Allah kalau ini kita praktekkan saudara-saudara ku sekalian. Ada sebahagian manusia yang seperti ini. Dia sudah selesai kuliah, dia berhasil. Jadi pegawai negeri, pegawai kantor, jadi guru, jadi polisi, jadi VNI, jadi harki. Jadi seorang yang punya penghasilan yang cukup. Di rumah, di meja makannya, dia makan dua orang tapi porsinya sampai seperti porsi bisa dimakan sepuluh orang. Ada ikan panggang, ada ayam, ada ini, ada itu. ayah dan ibu yang makan dengan kampung di rumah. Padahal keberhasilannya karena pengorbanan ayah dan ibu. maka ini perlu kita renungkan, saudara-saudara ku sekalian. Tidak perlu terlalu tinggi-tinggi. Ini, ini perlu kita renungkan. Sudahkah kita bermanfaat untuk ayah dan ibu kita? Ridallah fi ridhal waliday wa sahatuhu fi sahatihina titik. Allah akan ridha kepada seorang hamba bila ayah dan ibunya senang, bila ayah dan ibunya bahagia, bila ayah dan ibunya ridha kepadanya. wa sahatuhu fi sahatihina dan Allah akan murka dan marah kepada seorang hamba ketika ayah dan ibunya sedih, ketika ayah dan ibunya wuhati. Saya, ini firasat saja. Tapi mudah-mudahan orang tua tidak demikian. Tapi firasat saya, saya 99 persen firasat saya ini nampaknya benar. ketika orang tua melihat rumah anaknya besar. Ketika orang tua melihat anaknya punya beberapa mobil, punya penghasilan yang cukup. Sesekali, kalau anak tak peduli kepadanya, hatinya terpiris. Awas kalau sampai ibu berkata, Ya Allah, dia berhasil karena kemerbananku. Ya Allah, dia sukses hari ini karena jenis. Karena keringatmu, karena air mataku. Kalau orang tua sudah berkata demikian, tertutuplah rahmat Allah. Selesai. Maka kebahagiaan yang dirasakan adalah kebahagiaan yang sembuh, kebahagiaan yang pura-pura. Tapi kalau kita sudah bahagiakan, sudah bermanfaat untuk ayah dan ibu kita, kesamping dulu. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, siapa yang perlu mereka pedulikan, siapa yang perlu mereka nyafkahi, siapa yang perlu mereka bantu, yaitu oleh orang-orang yang punya kemampuan. Mereka bertanya kepadamu, bahwa yang pertama yang wajib mereka perhatikan adalah ayah dan ibu mereka. lalu wal-akrabi, ini yang saya masuk ke samping, kerabat. Setelah ayah, ibu, selain ibu, ayah dua-duanya. Setelah itu, abang, adik, kakak. Ini miris juga. Ada orang-orang yang bantu yatim begitu yakin. Di mana tentunya ada yatim yang susah, dia langsung tolong. Tapi kakaknya diabaikan. Abangnya diabaikan. Adiknya dia-dia. Kalau dia tergabung di grup, maaf, ini misalnya ada kalau ada. Kan Arafah punya grup ya. Ada satu grup BI. Sampai berita di sana. Telah terjadi musibah pada salah seorang saudara kita, bapak pulan. Rumah beliau terbakar. Ayo, saudara-saudaraku sekalian, kami buka donasi untuk membantu mereka. Lalu mulailah, si pulan satu juta, si pulan dua juta, si pulan tiga juta, si pulan lima ratus. Ia begitu. Lalu ada rekeningnya, transport. Tapi yang membuat sedih, itu bagus. Luar biasa bagus. Tapi yang membuat sedih, seminggu kemudian, adiknya telpon. Atau kakaknya telpon. Bang, kami musibah, bang. Musibah apa, di? Ya, seperti abang ketahui, kan suami saya cari uang pakai pecah. Ambil ikan, ambil ikan di rumah galikkan, baru bawa. Sekarang kalian musibah. Kemarin, ban becak, meletus. Sekalian, dengan felak-felaknya, tidak bisa pakai lagi. Bisa tidak, bang, tolong hutangkan kami, 500 ribu. Mau ganti, felak becak sama ban. Umar, mohon maaf dia, abang lebih susah juga. Kemarin, orang yang tak ada hubungan, saudara dengan dia, satu juta. Langsung, Allah tak terima bantuan kita, yang seperti itu, saudara-saudara. Tak ada faedahnya. Tak ada faedahnya, bahkan yatim kita bantu, sekalipun tak ada faedahnya, bila kerabat kita, kita abaikan. Dan ini berapa banyak, manusia-manusia, yang seperti ini sekarang. Tapi mudah-mudahan, tidak termasuk kita. Dan ini perintah Allah. Setelah kedua orang tua, kerabat. Masih ada lebih, baru ke yatim. Jadi kalau yatim kita dulu, kita dahulukan, abang, adik, kakak kita abaikan, kerabat kita abaikan, tak ada faedah. Karena ini hanya bukan sekejap, tertib di susunannya, tapi dipraktikannya. Di praktiknya, wajib tertib. Lalu baru yang paling akhir, wal-mazakir. Baru orang-orang miskin. Itu urutan sedekah kita, pada jamaah sebagian. Itu urutan sumbangan kita. Ayah, ibu, kerabat, kakak adik, anak paman, paman dan sebagainya, yatim. Yang terakhir baru, miskin. Nah, setelah itu terjawab, saya sudah berfaedah untuk ayah dan ibu, saya sudah bermanfaat untuk kerabat, saya sudah bermanfaat, untuk yatim sudah bermanfaat, untuk orang-orang miskin. Baru tanya yang lebih luas, sudahkah aku bermanfaat bagi manusia? Maaf kalau ada ambota dewan di sini. Di tingkat manapun, di level manapun. Ayo kita bertanya, selama aku menjadi dewan, sudahkah aku bermanfaat untuk semua, atau bermanfaat untuk timku? Bermanfaat untuk tim suksesku? Bermanfaat untuk orang-orang yang pandai menyanjung-nyanjungku? Dapat kerja. Apalagi, maaf, ambota dewan itu luar biasa, penghargaan yang diberikan oleh negara, dan ingat itu dari uang rakyat. Dia bisa keliling kemana-mana, biayanya dibayar, tiketnya dibayar, penginapannya dibayar, dikasih uang satu lagi. Bahkan bisa keluar negeri. Tujuannya apa? Untuk membawa kemakmuran untuk daerahnya. Kalau sebagai anggota dewan di Bandar Aceh, ada kunjungan kerja ke mana, bahkan keluar negeri, katanya kadang-kadang sampai ke Korea. Apa tujuan ini? Untuk bawa pulang kemakmuran untuk rakyat kota Bandar Aceh. Kita sebagai anggota dewan Aceh, ketika kunjungan kerja, atau apapun namanya, untuk bawa pulang. Kemakmuran, kesejahteraan, kebaikan untuk Aceh. Tapi kalau yang terjadi, malah sebaliknya, anda tak akan lepas tanggung jawab di akhirat nanti. Anda ke sana main-main, ke Korea ada pertemuan 10 kali, anda hanya ikut 2 kali, tanda tangan sampai 10. Tapi di Korea, jalan ke sana, jalan ke mari sudah dibayar. Ada wang satu lagi. Bawa oleh-oleh yang banyak untuk tujuan. Menyalahi amanah. Saudara-saudaraku sekalian, dalam kitab Kashful Ghaybiya, saya lupa halamannya, sudah mendekati 100, mungkin halaman 93. Diceritakan bagaimana orang-orang yang menyalahi amanah, baik tingkat besar atau tingkat kecil. Kami ada sebahagian orang, mungkin kurang kurang apa ya, mendengar apa yang akan kami sampaikan ini. Tapi, perlu kami sampaikan. Kita berwubuh di kran masjid. Kita berwubuh di kran menasah. Kita berwubuh di air umum. Haram hukumnya membasuh lebih dari 3 kali. Itu berwubuh. Cerita wubuh itu hukumnya wajib. Mau basuh muka 4 kali berwubuh dengan air masjid, maka wubuh kita haram. Kita berdosa. Apalagi cuci kereta. Ini menjadi masalah. Keretanya kotor, bawa ke masjid. Dicuci dengan air masjid. Menyalahi amanah. Maaf. Oh, saya pengurusnya. Tak ada urusan. Oh, saya kecilnya. Tak ada urusan. Tikar masjid. Buat acara di rumah. Cara kahwin anak. Acara sunak rasul cucu. Bawa pulak tikar masjid dibeletangkan seuntuk diduduki oleh tamu. Haram dari ujung rambut sampai ujung kaki. dikasih kereta. Kereta pelat merah. Ini tiap siapa yang dapat kereta pelat merah, mobil pelat merah, hati-hati. Dia pelihara lembu 10 ekor. Lembu-lembu dia, tapi cari pakannya pakai kereta pelat merah. Setelah 5 tahun, setelah 10 tahun, dia jual lembu itu berangkat haji bersama isteri, bawa ibu, bawa anak, bawa semua. Demi Allah itu haram. Haji yang haram. Ini amanah saudara-saudara itu sekali. Lalu bagaimana hukuman Allah terhadap orang-orang yang menyalahi amanah yang maaf saat ini mungkin ada orang-orang yang suka sekali menyalahi amanah. Pencet absennya jujur sekali. terima kasih jam 7.45 sudah absen tapi selaju pulang. Jam 9 baru ada di kantor. Karena kepalanya tak ada. Kalau dulu absen tanda tangan. Kalau sekarang tak perlu tanda tangan tinggal pencet saja. Jadi lebih mudah orang berbohong menurut saya. Kalau dulu kalau dia tak masuk kata kepala kamu tak boleh tanda tangan langsung di palang. ketika bangkit orang-orang menyalahi amanah ketika bangkit di akhirat. Ini sama dengan orang mengkar janji. Maka hati-hati calon-calon dewan di sini calon-calon pejabat di sini yang akan maju di 2024. Hati-hati jangan umbar janji. Kalau anda tak sanggup merealisasikan ini akibat salah satu akibatnya. Sama. Orang yang menyalahi amanah yang ingkar janji sama. Apa yang terjadi ketika bangkit di akhirat di lehernya dikalungkan rantai besi. Setelah dikalungkan rantai besi diikat bagus-bagus ujungnya dimasukkan dalam mulutnya keluar dari anusnya. Lalu dia diseret-seret diseret-seret di mahsyat diseret-seret terkelupas kulitnya diganti patah tulangnya diganti lagi supaya dia merasakan adab. Lalu dia dilemparkan ke dalam raka dalam keadaan tubuh yang tercabik-cabik yang terpisah-pisah antara satu dengan yang lain. Jadi hari ini kita yang bergeraknya kita perlu bertanya sudahkah aku bermanfaat untuk manusia atau manfaat untukku? jadi guru jadi pegawai kantor setiap bulan terima gaji untuk dia istrinya anaknya dia istrinya anaknya dia suaminya anaknya disitulah berkutang-kutang belum jadi manusia terbaik jadi khairukum atau khairun nas anfah'ahum linnas manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang baik kita pejabat jangan berfikir setelah pensiur berfikir ketika sudah tak punya jabatan ketika masih punya jabatan tak ada program untuk kemakmuran rakyat begitu sudah tak ada jabatan itu kan biasa kebiasaan orang-orang sekarang bermain di luar pagar mulailah berkawar begini begitu begitu bertanya sekarang saya masih menjabat tanda tangan saya masih berlaku apa yang bisa saya berikan manfaat untuk manusia apalagi untuk agama Allah di surah Muhammad ayat 7 Allah s.w.t sampaikan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim wahai orang-orang yang beriman jika kamu bantu Allah jika kamu bantu agama Allah yang sungguh Allah pasti bantu kamu hari ini mohon maaf kita hadir disini ini semua pribadi semua pribadi ibadah pribadi kita kita intikah dapat pahala dan nanti kita salat sunat insyaAllah dua raka'an ini ada dua pendapat ulama kalau pendapat terkuat salat buhak di awal waktu iaitu kira-kira 15 menit setelah matahari terbit siapa yang salat sungguh berjamaah kemudian berbikir sampai matahari terbit lalu salat sunat dua raka'an iaitu buhak di awal waktu maka Allah beri pahala seperti telah berhaji satu kali hadiah mahrul dan berumrah satu kali umrah yang mahrul maka saya rasa bagi kita yang sudah tergabung baik di jama'ah arafah di bbc dan lain sebagainya selama kita punya waktu dan kesempatan ikutlah besar sekali faedah tadi ini bila kita hadir tadi dengan niat untuk mendengarkan kau siap mendapatkan ilmu kita ingin mendapatkan ilmu maka dalam setiap ukuran satu langkah kaki dicatat pahala seperti setahun ibadah kalau yang berangkat ini misalnya Pak Firi dari kampung mulia dari kampung mulia kampung mulia kalau kita jalan kemarin saya rasa kalau jalan kaki seribu langkah lebih kurang seribu langkah dapat pahala seperti seribu tahun ibadah keluar matahari nanti jam berapa jam 6.24 jam 6.24 terbit matahari kita tunggu 15 menit setelah itu salab buhak dua rakam setelah itu baru pulang atau salab buhak di rumah juga boleh dicatat lagi pahala satu kali haji satu kali bagi kita yang belum haji setelah kita meninggal di alam kubur di antar pahala kita bertanya ini pahala apa pahala haji kata malaikat eh saya belum berhaji saya orang miskin tapi ini benar untung namamu si pulang sama bin bin boleh bukan iya tapi tidak mungkin pahala untuk saya kalau setelah meninggal jujurnya 1000% kalau di dunia ini kadang-kadang yang susah ada faktor 18000 ditambah 1 menjadi 188000 1 juta ditambah 1 menjadi 11 juta ada orang keluruh ketika ada raskin orang-orang tidak berhak dapat berhas miskin datang sama kecil marah dia tapi di akhirat jujur saya tidak mahu ini bukan pahala untuk saya oh sebentar saya tanya kepada Allah atau malaikat langsung jelaskan ini pahala ketika engkau hadir salat suruh berjamaah berfikir sampai matahari terpis lalu salat warak inilah pahalanya dapat haji dan murah oh andaikan aku tahu setiap hari aku akan melakukan tapi tak ada waktu yang perlu kita tanyakan pribadi kita sudah bagus ini semua pribadi kita sudah bagus orang kalau sudah mau hadir salat subuh berjamaah itu sudah sangat bagus sudah nomor satu tapi untuk orang lain untuk agama Allah sudah bermanfaat tidak harta yang kita miliki sudah berfaedah tidak untuk agama Allah sudah berfaedah tidak untuk orang-orang miskin atau malah sebaliknya membuat orang miskin semakin melarang dengan kayanya kita ada orang-orang yang seperti usul maaf ibu-ibu tolong ibu-ibu jawab ibu-ibu beli barang di supermarket apapun namanya alfama indumat atau 212 mat atau apalah terserahlah sudah terkumpul barangnya satu keranjang keranjang sorong mungkin disorong sampai ke kasir 1 juta 1.200 rupiah ibu-ibu minta kurang tidak 200 rupiah 1 juta 1.200 rupiah 1 juta saja 1.200 lagi tidak usah apa begitu ibu-ibu minta kurang tidak bayar bayar 1.200 200 rupiah pun tidak bayar tapi giliran beli sama orang miskin tawarnya bombastis ini berapa 1 ikan 2.000 kalau 3.000 5.000 boleh ada ibu-ibu yang begitu beli ikan maaf saya bukan menuduh orang jual ikan itu orang miskin tapi mungkin penghasilan mereka pas-pasan kadang beli 40.000 jual 45 panggil sama ibu bang 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 ikan ditanya ini berapa 50 oh tidak bisa 40 10.000 ditawar masya Allah kalau kita ingin didoakan oleh mereka jangan begitu ini berapa banyak daun kubi ini 1 ikan 2.000 oh saya 2 tolong saya 2 bayar 5.000 ketika beliau cari kembalian mamak tidak usah lagi sudah cukup sudah cukup begitu kita seharusnya bersedekah tanpa terasa berapalah uang seribu bagi kita yang mampu maaf saya hampir di setiap tempat saya berikan tausiah saya ulang pengalaman peribadi saya bagi saya luar biasa sekali tahun 1993 kalau saya tidak salah ingat saya ke pasar Aceh singkat cerita saya beli umping itu di umping itu di nyuruh band Aceh itu di umping ke beras yang ditumbuk tipis dia kecil kecil memang dari beras dari beras kulit kalau kita makan dengan pisang ditumbuk taruh santan sedikit saya suka kalau saya tidak salah harganya 400 satu bambu 400 rupiah saya kasih uang 500 ketika beliau sedang cari-cari uang kembalian saya bilang mana tidak usah lagi tidak usah lagi tidak cukup tidak cukup saya langsung pergi lalu beliau berdoa apa doa beliau yang mesti saya rekam panjang sekali tapi yang mesti saya rekam saya ingat beberapa sejak apa kata beliau ya Allah anak ini baik sekali ya Allah jadikan dia sebagai lampu ya Allah jadikan dia sebagai ulama ya Allah tapi saya tidak tahu apakah doa itu sudah diterima atau belum karena saya belum ulama saya belum menjadi lampu tapi satu yang diujung itu yang saya ingat yang sudah Allah buktikan doa satu itu berlepahkan suci ya Allah itu doa beliau Alhamdulillah ibu-ibu bapak-bapak sekalian mulai 2017 sampai bulan yang lalu saya sudah umrah 8 kali tanpa pakai biaya kalau pakai biaya biasa biasa kan kalau pakai biaya biasa saya tidak pakai biaya dibayar orang ketika tahun 2017 saya dipanggil tunggu pinjam ke tipik itu apa ke tipik pokoknya pinjam dia pinjam ke tipik selagi kopi dikembalikan tunggu tanggal sekian bulan sekian berangkat umrah saya langsung ingat kepada doa sang menek maka bapak-bapak ibu sekalian jangan kita buat jerah orang-orang miskin dengan keberhasilan kita dengan kemampuan kita tapi hendaknya hidup kita ini bermanfaat bila perlu setiap bulan bapak-ibu yang punya gaji 8 juta berapa saya bisa sisihkan untuk agama sanggup 2 juta sisihkan 2 juta 6 juta dimakan dan janji rasulullah s.a.w. demi Allah tidak akan miskin tidak akan miskin orang yang rajin bersedekah 2 juta itu kita bantu agama Allah bantu masjid bantu pesantren bantu panti asuhan bantu yatim dan sebagainya dan sebagainya jadi semua kita bertanya yang punya jabatan bertanya dengan jabatannya sudahkah bermanfaat bagi orang lain saya tidak punya apapun saya bukan dewan bukan pegawai negeri saya bukan orang yang digaji saya bukan orang yang punya uang tenaga kita jangan biarkan kalau misalnya ada saat-saat tertentu tempat kuncing itu bau lalu dia keluar apa katanya nak beres tak beres pengurus masjid ini tak beres berarti kita yang tak beres seharusnya ketika kita tahu bau ambil air siram sudah selesai satu gayu dua gayu tiga gayu tadi ada yang lupa saya mengenai pakai tikar masjid supaya tuntas jangan nanti pulang oh saya sudah pernah bagaimana apa solusinya yang pernah cuci kereta di air masjid bayar untuk masjid bagaimana cara bayar kalau kita pernah cuci kereta datang ke dosmir tanya dik kalau saya cuci kereta di sini saya cuci sendiri pakai air saja berapa bayar berapa biayanya kalau kalian yang cucikan 15 ribu kalau saya cuci sendiri berapa oh kalau bapak cuci sendiri 5 ribu oh baik baik pulang hitung berapa kali kita sudah cuci kereta pakai air masjid 10 kali ambil uang 50 ribu bayar untuk masjid ini bukan hak Allah saudara-saudaraku sekalian kalau dosa dengan Allah mudah sekali taubatnya banyak sekali dosa kita andaikan andaikan tapi mudah-mudahan tidak andaikan ada di antara kita yang pernah kecolongan berzina nanti malam mohon ampun kepada Allah Ya Allah saya menyesal sekali Ya Allah ampuni saya Ya Allah langsung dihapus tapi dosa dengan manusia tidak akan tidak akan dihapus saya sambung sedikit lagi orang-orang yang digaji saya tanya mungkin disini kalau bapak-bapak nanti berkenaan jawab tolong dijawab kan semua kita bayar pajak pajak mobil pajak kereta itu paling kurang dua kemana uang itu masuk ke kas negara yang kita bayarkan itu resmi masuk ke kas negara lalu dikemanakan diatur sebahagiannya untuk masalah tak umum mungkin bangun sekolah bangun jalan bangun paret bangun mirigasi sebahagiannya untuk gaji yang kita-kita yang digaji itu gaji guru gaji pegawai negeri gaji yang bertadewa gaji polisi gaji DNG gaji hakim gaji jaksa gaji semua orang-orang yang digaji kalau kita dua hari lagi mau sampai masak pajak kereta kita belum punya uang kira-kira ibu-ibu susah tak susah ya susah bapak-bapak susah juga kalau sudah sampai hari kan paling bisa meluat dua hari kalau setelah dua hari didenda kalau dua hari misalnya tanggal 27 bayar tanggal 29 tidak didenda kalau pas tidak ada uang sudah sampai hari kalau saya ngutang saya yakin bapak-bapak ibu-ibu ngutang juga daripada bermasalah ngutang bayar berapa 280 ya sebahagian uang yang kita bayar itu untuk gaji mereka lalu kita tahu ini tolong dijawab kita tahu orang-orang yang sebahagiannya dari uang kita untuk bayar gaji mereka kerjanya tidak becur kalau dia anggota dewan sebulan sekali masuk kantor absen setiap hari ada entah bagaimana caranya ibu-ibu rela ibu-ibu rela menggaji mereka yang tidak bekerja yang kurah-kurah bekerja masuk absennya jujur tapi tidak jujur ibu-ibu rela orang lain tidak rela juga lalu mohon ampun kepada Allah setelah kunciun setiap malam tahajud ya Allah ampuni saya Allah menjawab bagaimana aku ampuni itu bukan hakku itu hak manusia tetap setiap rumah orang kota bandar C kalau kita bekerja di kota bandar C pak bu saya sudah kunciun dulu ketika saya kerja masuk kantor sering molor-molor absennya jujur jam 7 45 tapi saya jam setengah sembilan baru berada di kantor izin pak ya maaf pak ya ya datang lagi ke rumah lain sanggup oh saya tidak sanggup bagaimana taubatnya hitung sekarang yang sudah pensiun pensiun dan yang belum pensiun hitung berapa yang saya tidak masuk oh bulan setiap hari 1 jam berarti 1 bulan 26 jam 1 jam berapa gaji saya 1 jam 20 ribu x 26 x 1 tahun x 360 berapa jumlah semuanya 100 juta ambil uang 100 juta jadikan milik umum jadi masjid jadi jalan jadi paret terpatahan tren baru taubat kalau tidak Allah tak akan terima taubat kita sebagai penutup saudara-saudara aku sekalian boleh 5 menit lagi boleh 5 menit lagi ya Rasulullah mohon izin Rasulullah orang yang sudah dijamin masuk syurga nanti kita kita lihat bagaimana ini dosa hubungan dengan manusia mudah-mudahan saya dan kita semua menjadi orang-orang yang benar-benar bersih dari dosa di kesalahan dengan manusia apa pidato terakhir Rasulullah ketika menjelang wafat kira-kira dalam bahasa kita walaupun tidak persis wahai para sahabat aku sekalian hari ini merupakan hari terakhir pertemuan kita detik-detik terakhir kita bersama kita akan berpisah mudah-mudahan Allah bertemukan kita nanti di akhirat dalam syurga tapi sebelum saya berpisah apabila ada diantara para sahabatku sekalian yang saya sakiti yang saya walimi yang saya ambil hanya saya mohon maaf bila ada masalah yang tidak bisa dimaafkan dan perlu dituntut balas saya siap untuk dituntut balas itu Rasulullah saudara-saudara aku sekalian lalu diantara kerumunan sahabat yang jumlahnya sudah ribuan pada saat itu ada yang tunjuk tangan saya ya Rasul saya semua orang menoleh kepada dia ada apa orang ini maju kata Rasulullah maju dia maju ada apa sahabatku begini ya Rasulullah dulu saya pernah kena cemeti Rasulullah pernah kena tali tali memukul kuda tali mencemeti kuda supaya kuda lari dia pakai tali apa namanya itu dicemeti lalu larilah kuda jadi saya ada di belakang Rasulullah saya terkena sabetan tali kuda itu apa tali untuk memukul kuda itu perih Rasulullah terus saya minta balas ya Rasulullah semua sahabat menangis ada yang datang kita mau berpisah dengan Rasulullah kok tiga-tiga ya kau minta balas masa kena sedikit balas di saya saja 10 kali balas di saya saja 100 kali kata yang lain urusannya dengan anda saya urusannya dengan Rasulullah datang sahabat lain kalau begitu saya bayar berapa kau mau dengan emas seberat tubuhmu aku akan bayar asalkan kau tidak tuntut Rasulullah tidak sebesar Jabal Uhud diberikan emas saya tak rela membalas kepada orang lain saya hanya rela balas kepada Rasulullah lalu apa terjadi kata Rasulullah ambilkan cemeti kuda kemarin dibawa dikasih kata orang itu mohon maaf ya Rasulullah saya tidak mau dengan cemeti ini ada apa lagi sahabatku dulu ketika Rasulullah pukul saya bukan dengan cemeti ini saya terkenak bukan dengan cemeti ini saya bapau balas dengan cemeti yang dulu Rasulullah mencemeti saya dengan itu saya balas menangis lagi para sahabat banyak sekali tingkah 3 mila cakap lalu Rasulullah panggil Bilal Bilal lah baik ya Rasulullah saya ya Rasulullah pulang ke rumah ambil cemeti yang ada di rumah bawa ke rumah bila sambil pulang menggurutu hantawa Rasulullah ah wadidawah dayak cu'alanku tumpuk Rasulullah ah laki pancara tapi pulang pulang sampai di sana ambil cemeti kasih ke Rasulullah Rasulullah kasih ke dia ini cemetinya silahkan maaf ya Rasulullah ini belum adil ada apa lagi sahabatku dulu ketika saya terkenak saya tak pakai baju kalau hari ini saya balas Rasulullah pakai baju tidak adil saya dulu peris sekali kena langsung di kulit saya jadi buka juga baju Rasulullah supaya adil karena Rasulullah tidak mahu tersangkut dosa dengan manusia di akhirat beliau buka baju beliau demi menahan dicemeti di depan umum coba lihat saudara-saudara bagaimana akibat beratnya akibat yang ditanggung oleh seseorang di akhirat nanti Rasulullah saja tak mahu ada masalah dengan manusia satu persatu kancing baju Rasulullah dibuka setelah semua terbuka terbuka silahkan bersahabatku apa yang dia lakukan dia buang cemeti itu dia rakul tubuh Rasulullah sambil menangis menangis ada apa ini wahai sahabatku mohon maaf ya Rasulullah mana mungkin saya mau membalas Rasulullah tadi hanya akal-akalan saya saja ya Rasulullah saya ingin sebelum kita berpisah kulitku yang hingga ini bersentuhan dengan kulitmu yang mulia ya Rasulullah walaupun itu ujung ceritanya tapi Rasulullah tidak mau ada masalah dengan manusia akhirnya itu menjadi sahabat yang salah satu sahabat yang dijamin masuk syurga oleh Rasulullah maka para sahabatku maka para sahabat pada saat itu baru merasa lega rupanya ini tujuan orang jadi para jamaah sekalian ayo kita berfikir hidup kita tidak lama ketika kita sudah meninggal semua akan tinggalkan kita bahkan saya pernah bertanya di beberapa tempat kalau boleh ibu-ibu tolong jawab juga mudah-mudahan semua kita panjang umum kalau nanti malam bapak jam 10 meninggal suami jam 10 meninggal kebiasaan di sini kalau meninggal jam 10 langsung diurus malam itu dimandikan disalatkan langsung dikuburkan atau besoknya besok ya besok karena sudah larut sudah jam 10 sudah tersialah khabat datanglah kecik datang kecik datang tempur ini dihujung ada pertanyaan ibu-ibu ya tolong jawab ketika kecik datang ibu iya ibu kecik ini kan sudah larut bapak kan sudah meninggal iya ibu kecik tak mungkin lagi kita kebumikan malam ini tak ada yang gali kubur kalau ada yang gali kubur sudah pas lagi jadi ini ibu jenazah bapak besok kita jam 10 jam 7 kami kemari kita mandikan kaufatkan salatkan kuburkan iya pak gak apa-apa tapi ibu kasihan bapak ini pertanyaannya malam ini sebagai malam terakhir biar tidur bersama ibu dalam kamar di atas spring bed seperti biasa ibu mau? tidak mau ini walaupun nampak lucu tapi kisahnya tanya apa ibu tidak setia kalau tanya bapak juga begitu bapak mau gak kalau nanti malam ibu meninggal diminta tidur lagi di atas spring bed dalam kamar pakai asli lagi seperti biasa satu selimut lagi kalau ditanya bersedia enggak begitulah hinan yang kita selamati keluarga kita sudah tak mahu kita punya mobil bagus sekali alfad tipu tertinggi masih balut masih plat putih kita belum pernah pakai karena mobil baru sampai mobil sampai kita meninggal lalu orang-orang datang bu bapak belum pakai mobil ini bapak sudah beli kes bapak beli tunas bayar tunas jenazah bapak bersama kerendah-kerendahnya kita bawa ke kuburan dengan mobil ini ya diizinkan tidak itu kondisi kita selimut lagi bapak ibu apa yang berhenti bersama kita amal kita salah satunya adalah Al-Quran maka bacalah Al-Quran mulai hari ini bagi yang belum rutin setiap hari paling kurang 25 ayat supaya kita menjadi sahabat Al-Quran apa kata Rasul ikra'ul Al-Quran fa'innahu yakti yawmal qiyamah syafi'an lisa'hibih bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang di hari qiyamah dia akan tolong sahabatnya siapa sahabat Al-Quran orang yang baca Al-Quran setiap hari minimal 25 ayat hadhanu bahwa inyakum ajma'in lebih dan kurang saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum wassalamualaikum wa'alaikum 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 wa'alaikum